Video kali ini saya akan sharing ke kamu, bagaimana kamu bisa memaksimalkan penjualan di toko lajada kamu. Jadi sekarang saya asumsi kamu udah tau nih, produk apa aja yang mau jual, dan juga bisnis brand kamu. Dan kamu sekarang harus tau dulu, fitur-fitur yang kamu harus gunain untuk mendapatkan traffic ekstra, dan juga tingkat konversi yang jauh lebih tinggi. Pertama adalah, kalau toko kamu, sekarang kamu tentuin dulu. Kamu mau jual produknya tuh kategori apa? Sekarang saya asumsi mungkin menjual produk-produk yang lebih ke fancy, dan mungkin pelengkapan rumah. Jadi kita pertama adalah di bagian dekorasi produk dan dekorasi toko, harus sesuai dengan branding toko kita. Contoh nih, kita menjual produk yang lebih banyak itu pelengkapan rumah. Mungkin macam vase bunga, ataupun pelengkapan rumah, mungkin gantungan lukisan gitu. Jadi dekorasi kita apa? Harus lebih fresh gitu ya. Dalam arti fresh, mungkin macam mini show, atau mungkin brand yang agak besar, mirip anggola, minimalis gitu. Intinya brand kita tuh harus dinampak, tampilannya harus sesuai dengan produk yang kita jual juga. Jadi artinya, persepsi customer kepada brand kita itu akan lebih tinggi. Karena brand kita udah didesain secara bagus. Dan value yang saat kita mau jual produknya, itu bisa lebih tinggi juga. Kemudian adalah, kita menggunakan fitur-fitur, kalau kita pertama harus mencari followers yang lebih banyak. Kita bisa membuat voucher pelanggan baru, khusus untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian, kamu bisa menggunakan voucher cashback untuk toko. Dan kamu bisa men-setting fleksi kombo. Saya sarankan kamu bisa menggunakan gift gratis, ataupun hadiah gratis. Dan kalau kamu bisa budget lebih tinggi, kamu bisa membuka cashback lagi, dan kasih gift gratis. Mungkin kamu ada produk nih, yang mungkin agak unik, lucu, dan mungkin agak murah. Kamu bisa kasih gratis, kalau misalnya minimum pembelian mungkin Rp70.000, bahkan Rp100.000. Tergantung dengan budget, ataupun anggaran toko kalian. Kemudian, kita udah mendapatkan banyak followers nih, kita asumsi. Dan itulah saatnya kita menggunakan namanya interaksi pelanggan, CM. Itu artinya kita gunakan untuk melakukan broadcast chat. Jadi saat kita ada produk baru nih, kita bisa melaunching, kita broadcastkan kepada followers itu, dan juga sekaligus promo voter kita. Kemudian kedua apa? Misalnya kamu sekarang ada produk tuji gudang nih, kamu sengaja membuat untuk bundles atau paket diskon gitu, lalu kita melakukan broadcast kepada followers kita juga. Dan, kamu harus tahu, kalau kita mau mencari trafik, itu dari toko online ini, pertama adalah trafik internal, yaitu trafik dari marketplace-nya sendiri, dan kedua adalah trafik eksternal. Kalau eksternal, artinya kita seluruhkan di luar-luar marketplace. Dan kemana mendapatkan trafik eksternalnya? Itu adalah pertama, social media. Kedua adalah, kamu mempunyai website nih, dan kamu menulis blog, seperti buat blog gitu, jadi lebih maksimalkan SEO-nya menarik orang. Jadi, untuk dua ini, macam sekarang social media nih, kita membuat satu konten tentang pelengkapan rumah, entah kita mungkin membuat konten, misalnya kita membuat contoh nih. Sekarang saya misalnya jual produk pelengkapan rumah, kalender. Jadi, saya buat konten seperti, bila kalian membutuhkan kalender yang kualitasnya bagus, murah, dan dengan toko terpercaya, kalian bisa datang ke toko saya. Gitu, habis itu kamu bisa seluruhkan dalam konten itu, sengaja kasih isi, mau beli di toko Lajada saya. Dan kemudian, kamu di social media, contohnya Instagram nih, di bio kamu, saya sarankan kamu bisa masukin link toko kamu di Lajada. Ataupun kamu bisa buat link 3. Jadi, di link 3 itu, bisa masukin toko-toko online kamu punya. Entah itu Shopee, Tokopedia, Lajada. Masukin. Jadi, kamu bisa arahin orang saat kamu membuat konten produk, untuk minta mereka klik link di bionya. Jadi, itu namanya traffic external. Itu hanya sekilas asumsinya. Kemudian, dari internal sendiri. Artinya adalah produk kita harus dioptimasi kontennya. Jadi, di bagian judul keyword harus relevan, SEO-nya harus bagus. Dan foto produk, kalau bisa jangan copy paste. Kita bisa desain sendiri. Kita foto sendiri dulu, lalu desain melalui kanva. Dan itu gratis juga. Kemudian, kita membuat video produk marketing. Jadi, semakin kontenmu semakin bagus, maka orang akan melihat produk kamu berkualitas banget, dan toko kamu bagus. Jadi, walaupun harga-harga produk kamu dijual lebih tinggi, orang pun akan lebih mau beli juga. Kemudian, di deskripsi, ingat buat copywriting yang bagus. Jadi, produk kamu menyelesaikan, ataupun memberikan solusi bagi masalah yang mereka rapi. Kemudian, diisi spesifikasinya, varian, dan harga jual diisi. Dan juga, toko kamu ingat untuk mengaktifkan bagian COD. Dan setelah udah siap semua yang tadi saya bilang, di bagian promosi, udah buat nih, cashback, voucher, leksi kombo, lalu konten produk udah maksimalkan, video, foto, lalu di bagian social media ada aman semua, maka kamu bisa saatnya menggunakan iklan di Lajada sendiri. Marketplace-nya yaitu adalah, kita bisa membuka promosi produk, maksimalkan kata kunci yang kita lakukan. Kemudian, di video sebelumnya, saya udah pernah jelasin satu persatu, kayak mana, secara detail, menggunakan keyword yang relevan. Dan kemudian, kita bisa menggunakan iklan afiliasi, afiliasi produk. Ini hanya sekilas tips yang apa yang saya lakukan sendiri. Jadi, bukan cuma sekilas teori, peraturan ngomong doang, saya udah lakukan. Bila kamu suka dengan video saya, teman-teman, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini, dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.